Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini Ini ada sebuah Charger rusak ya teman-teman Ini adalah charger hp yang Udah rusak ya teman-teman Jadi di charger hp ini Kita akan manfaatkan dalam mana ya teman-teman Yang ada di dalam charger rusak Ini ya teman-teman Jadi jangan langsung dibuang ya teman-teman Dan mungkin ini bisa menjadi sebuah pembelajaran Atau menjadi sebuah Hal yang kreatif Oke simak videonya teman-teman Sekarang kita akan bongkar dulu ya Dan setelah saya bongkar Menggunakan sebuah pisau Dan hasilnya seperti ini teman-teman Nah ini dia Ini isi dalamannya dari sebuah charger hp Yang apa ini Yang seperti ini teman-teman Nah oke Kayak gini ya ini dalamannya Cuma ada seperti ini saja ya teman-teman Jadi di bagian ini kita akan manfaatkan Sebuah Bagian Dari Semua rangkaian ini ya Jadi salah satu saja kita akan Memanfaatkan ya teman-teman Itu adalah Ini dia Si trapo nya ini ya Ini adalah trapo ya teman-teman Nah ini adalah trapo yang ada kuningnya ini Dan kita akan mencopotnya terlebih dulu ya Kita akan copot Dengan cara mensoldernya Dan ini udah saya copotin Dan udah saya solder ya teman-teman Jadi saya ingat video ini Karena takutnya Nambah durasi lama ya teman-teman Dan udah saya copot ya Seperti ini Nah ini dia ya teman-teman Udah saya Lepas solderannya Dan kayak gini Ini tampak belakangnya Atau jalurnya Atau layout Dan ini tampak atasnya ya teman-teman Dan disini kita akan copot Seperti itu adalah Bagian yang ini dia Nah Si kapasitor ini Jadi kita akan manfaatkan ya teman-teman Ini Udah kita copot ya teman-teman Ini dia Dan satu lagi Yaitu adalah di kaki Atau komponen ini dia Dioda ya teman-teman Kita akan mencopot dioda Nah ini dia komponennya ya Kita akan copot Dan kita akan sedap Bisa apa enggak ya Tes Dan ternyata bisa teman-teman Langsung bolong ya Bolong-molongpong Dan orang tarik Seperti ini Ini rada hrc Dan ternyata bisa teman-teman Ya oke Seperti ini ya teman-teman Karena ini terlalu panjang Yaudah lah Jadi kita Ini ya Kita Kita potong aja teman-teman Nah seperti ini Oke teman-teman Jadi sebuah Ini kita pisahin dulu ya Jadi ini dia Tiga komponen ini Yang kita manfaatkan ya teman-teman Tiga komponen ini Yang akan kita manfaatkan Kemudian kita membutuhkan Sebuah komponen tambahan Yaitu adalah ini teman-teman Karena di sebuah modul ini Tidak ada komponen lagi ya Kita membutuhkan Sebuah komponen ini dia Tiga biji Nah Pertama ini adalah Sebuah transistor Transistor Tip 41C ya Yang jenisnya itu NPN ya teman-teman Tip ya Kemudian ini Resistor Dua resistor Yang pertama ini adalah 100 Ohm 100 Ohm Dan yang kedua Ini adalah 10 Ohm teman-teman ya 10 Ohm dan 100 Ohm Oke Seperti ini Seperti ini Pertama kita akan Memasangkan sebuah dioda ini ya teman-teman Dioda ini pada transistor Jadi Ini kalian lihat ya Disini ada sebuah gelang putih Dan ini Hitam semua Jadi jangan Jangan sampai kebali ya teman-teman Dalam pemasangannya Jadi pertama Kita pasangkan disini ya Ini dia Ini adalah kaki emitter Pada transistor Kita akan memasangkannya disini Nah seperti ini Kemudian Untuk Yang warna putih ini ya Garis putih ini Kita pasangkan disini Di kaki basis ya Ini adalah kaki basis transistor Jadi jangan sampai Terbalik ya teman-teman Pemasangan dioda Karena kalau Pemasangan dioda terbalik itu bisa Bisa fatal ya Nah Nah seperti ini ya teman-teman Nah Nah ini dia Tunggu siu Selanjutnya Kita pemasangan kapasitor ya Ini dia kapasitor Untuk pemasangan kapasitor itu Non polaritas ya Jadi tidak Usah Harus benar ya teman-teman Maksudnya gini Jadi intinya bebas Dibolak-balik juga ya Bisa ya teman-teman Bisa Jadi Tidak perlu Takut salah gitu teman-teman Karena ini itu Dia tidak punya polaritas Jadi Mau dibolak-balik juga Tetap bisa ya Oke ini ternyata Rada hashnya Masang benar Karena Ili tic-tic Karena ini Terlalu kecil Jadi Kita Lagi dulu ya Oke gini dulu teman-teman Dan Kita akan Solder disini Nah oke Terus ke solder lagi Nah Seperti ini teman-teman Seperti ini ya Tuh ya Jadi Ini Kaki ini Dan kesini Oke udah seperti ini Langsung aja Kita pasangkan Sebuah resistor Terlebih dulu ya teman-teman Ini dia Resistor 10 ohm Resistor 10 ohm Kita pasangkan disini Nah di kaki yang Ini Dan ini ya Oke kita pasangkan ya Ini dia Resistor 10 ohm Disini ya teman-teman Jadi ini Dalam pemasangannya Harus hati-hati ya Penyelogarannya juga Jangan terlalu panas Nah Jadi sebentar aja teman-teman Kalau terlalu panas Terlalu lama Ini bisa mengakibatkan Kerusakan pada Kumparannya teman-teman Satu lagi Kita solder ya teman-teman Dan pelan-pelan saja Nah Seperti ini teman-teman Udah saya solder ya Nah Seperti ini Oke Penyambungannya Seperti ini ya Ini resistor 10 ohm ya Resistor 10 ohm Oke teman-teman Dan Ini dia Resistor 100 ohm ya 100 ohm Ini pasangnya disini Nah disini ya Oke Kita akan kasih solder Terlebih dahulu Supaya lebih mudah Pas Tempelnya Supaya jadi lebih Komanya Supaya lebih gampang gitu Teman-teman ya Oke langsung aja Kita solder disini ya Di kaki yang ini Nah sedikit aja Teman-teman ya Jangan terlalu lama Teman-teman Harus cepat ya Karena ini kalau Terlalu lama Bisa mengakibatkan Kerusakan ya Nah Kayak gini teman-teman Yang ini dia ya 100 ohm Ini yang 100 ohm 100 ohm disini Pasangnya Oke Kemudian Terakhir kita Pemasangan sebuah Ini dia Pemasangan sebuah Transistor ya Transistor Pemasangan transistor Itu disini Nah Seperti ini ya Teman-teman Nah Mana ini Nah disini ya Betul Oke Kita akan pasangkan Transistornya Kita kasih timah dulu sedikit Nah Oke langsung Kita pasangkan aja Kita solder langsung Nah Seperti ini teman-teman Oke Seperti ini tuh ya Transistor yang tengah Disini Dan Resistor yang 100 ohm ini Yang 100 ohm ini Kita pasangkan disini ya Teman-teman Disini nih Dipada Yang dioda ini tuh ya Nah disini ya teman-teman Langsung aja Kita solder ya Kita solder Nah Oke udah ya Kayak gini Selanjutnya kita pasang Sebuah ini ya teman-teman Teman-teman Sebuah stacker Sebuah stacker Stacker Kayak gini Colokan Kita pasangkan disini Dia Di pin 2 Ini Oke Kita akan pasangkan Kita kasih timah sedikit Nah Oke langsung kita solder aja Dan ini harus pelan-pelan Teman-teman Nah Sedikit aja ya Jadi jangan lama-lama ya Kalau lama-lama ini terlalu panas nanti Bisa merusak Tembaganya teman-teman Oke Terus satu lagi Kita solder Dan ini juga harus Santai ya Nah langsung sedikit Secentol Gitu nya udah Nah seperti ini teman-teman Oke Seperti ini tuh ya Nah Jadi rangkaiannya Sudah jadi teman-teman Rangkaian ini Sudah jadi Dan seperti inilah Selanjutnya kita akan Pasangkan sebuah Baterai ya teman-teman Ini dia Baterai Dengan tegangan 3,7 Atau 3,8 Volt ya Ini dia Baterai Juga bisa menggunakan Baterai litium ya teman-teman Litium Yang bekas Seperti Pape Atau yang lainnya Ya teman-teman Dan saya menggunakan Baterai ini Baterai yang bekas HP ya Jadi pemasangan Baterai itu disini dia Nah Di resistor 10 ohm ya Seperti ini Nah ini adalah Kaki Atau dari Positif ya teman-teman Positif Baterai itu ya Jadi ini Positifnya Positif tuh Dan kesini dia Oke Dan negatifnya Kita pasangkan disini Di kaki Transistor yang ini ya Nah yang ini Tapi sebelum itu Kita akan Siapkan lagi Sebuah Ini dia Colokan Dan sebuah Lampu LED Teman-teman Lampu LED ini Dia bekerja Dengan tegangan Ini dia 100 sampai 100 sampai 240 volt AC ini tuh ya 50 atau 60 hertz Itu adalah Sebuah gelombang ya Oke Kita akan Tes ya Dan kita akan Sambungin ke sini Nah ke sini Dan kita akan tes Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya oke Kita akan tes Teman-teman Ini dia Teman-teman Maaf banget ya Teman-teman Ini transistornya Saya ganti ya teman-teman Kenapa Tadi pas saya tes Ternyata dia gak nyala Teman-teman Dan permasalahan itu adalah Disini ternyata transistornya Ini Rusak teman-teman Jadi mohon maaf banget Saya ganti teman-teman Transistornya Menggunakan transistor Dengan jenis BD139 ya Jenisnya NPN BD139 ya Nah jadi tinggal Perbedaannya disini aja Ini kan Ini kan kaki basis ya Nah ini emitter Cuman ini dibalik doang Teman-teman ya Yang tadinya ini Emitter ini jadi basis Teman-teman Dan ini jadi Emitter ya Gitu aja sih teman-teman ya Jadi mohon maaf banget ya teman-teman Jadi ini diganti Dan kita akan tes aja langsung Seperti ini Ya ini positifnya Kayak tadi sama ya Dan ini negatif Ke kaki Emitter ya Disini ya Dan kita lihat Hasilnya Nah Seperti ini teman-teman Nah seperti inilah ya teman-teman Jadi lampunya terang Benderang Wow Eh kayak gini tuh ya Lampu 3 watt 220 volt 220 volt ya teman-teman Jadi Alat ini Bisa menghidupkan Sebuah lampu Yang membutuhkan Arus tegangan 220 volt Teman-teman Hanya menggunakan Satu buah baterai Saja ya Menggunakan Satu buah baterai Saja Mampu menghidupkan Satu buah lampu 3 watt Ya ini Nah tuh ya Nyala ya teman-teman Oke Dan kita ganti Yang tadinya 3 watt Ya ini dia 3 watt Kita ganti Menjadi 10 watt Ya ini dia 10 watt Ya teman-teman Dan kita akan Tes lagi Nah Masih nyala ya Ternyata Ya ini Kesini ya Ke emitter Nah Nyala ya teman-teman Nah Seperti inilah ya teman-teman Jadi Menghidupkan Lampu Jadi Kita memanfaatkan Sebuah travelnya Ya teman-teman Kayak gitu ya Oke Mungkin cukup sekian dulu ya Teman-teman Video dari saya Semoga bermanfaat Semoga ini bisa menjadi Sebuah Pembelajaran Atau juga Sebuah Pemanfaatkan Ya teman-teman Memanfaatkan Barang-barang bekas Yang udah gak kepakai Menjadi kepakai lagi Oke Terima kasih ya Semoga bermanfaat Dan syukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh